Dendam anakku yang ternoda, part 1 Bagi yang ingin membaca ceritanya, silahkan klik link yang ada di deskripsi Suara ketukan pintu nyaring terdengar, meski malam dalam sosena hujan yang cukup lebat Tidak seperti biasanya diiringi ucapan salam Meski aku yakin, yang memukul daun pintu adalah Wafa, anak semata wayangku Beranjak dari sofa, mata menoleh ke arah jam dinding sebelum langkah mendekati sumber suara Pukul 11 malam, sangat larut seperti biasa Wafa selalu pulang manggung mengisi acara orang hajatan di jam yang cukup malam Neng, kamu basah kuyuk Harusnya kamu pinjem bayung sama kang topik Wafa hanya diam Wajahnya nampak pucat kedinginan Ada yang aneh Bukannya mencium punggung tanganku Dia malah melenggang ke kamar Neng, mau ibu buatin terhangat Tawarku yang masih tak mendapat tanggapan dari Wafa Aku berpikir positif Mungkin dia lelah Lagi pula, jarak manggung kali ini lumayan jauh Wafa harus ngojek Karena kang topik si pemilik orkes tidak datang menjemput Melihat sikap Wafa yang bungkam Bahkan tak keluar lagi dari kamar untuk makan Aku pun bergegas tidur Ibu, tolong Desah suara wanita yang terdengar seperti milik Wafa Membangunkanku tepat di pukul tiga dini hari Perasaan mendadak tak enak Untuk mengurangi gelisahan Aku memastikan keadaan Wafa yang tengah terlelap di kamarnya Namun, betapa terkejut diri ini Karena Wafa tidak ada di kamar Bahkan tidak ada tanda orang yang memasuki bilik berukuran 4x3 meter itu Keterkejutanku bertambah Saat kala terdengar bunyi siriano mobil polisi Membawa tubuh yang gemetar Aku berlari keluar Apa benar? Ini rumahnya Wafa Anggraini Tanya salah satu lelaki berseragam Iya pak Saya ibunya Sang polisi memberi tas lempang milik Wafa Kuperiksa isinya Dan memang benar Semua barang ini milik putriku masih utuh tersimpan Anak ibu ditemukan meninggal di pinggir jalan Dengan gubuk area persawaan desa Cimuncang Jasadnya sudah kami bawa ke rumah sakit untuk diotopsi Jantung ini berhenti berdetak sekian detik Raga serasa tak bertulang Namun aku tidak akan bertugas sebelum melihat sendiri jenazah anakku Dengan diantar polisi Aku bergegas berkendara ke rumah sakit Setibanya di sana Aku benar-benar tak percaya dengan apa yang kulihat Putriku yang baru berusia 18 tahun harus pergi Mendahuluiku Dan yang membuat aku semakin sakit Dokter bilang Sebelum meninggal Wafa telah dinodai Kemungkinan itulah Penyebab dia mergeng nyawa Ruang rumah sakit menjadi saksi tumbangnya biduan Dan bersuara merdu idola desa Serta hilangnya harapan hidup Seorang ibu berusia 36 tahun Bu Aku akan bantu ibu membalas mereka Bisik terdengar di tengah tangisku Aku menoleh Wajah pucat Wafa nampak jelas di bawah mataku Bukannya terkejut Aku justru penasaran dengan kata-katanya Mereka Apa mungkin yang menodai Wafa lebih dari satu orang? Kami akan melakukan penyelidikan Mohon kerjasamanya Ucapan polisi membuat pantai ini berkedip Dan wajah Wafa hilang seketika Baik pak Terima kasih Aku berusaha menekan larat dalam dada Agar bisa menemukan penjahat itu Proses pemulangan jenazah Segera dilakukan pihak rumah sakit Aku juga turut membantu Cukup lama hingga matahari mulai terbit Wafa masih belum bisa dibawa pulang Nyimas Dimana jenazah Wafa? Tanya Kang Bah Rudin Mantan suamiku sekaligus bapaknya Wafa datang ke rumah sakit Dari mana akan tahu Kalau Wafa meninggal? Aku heran Bagaimana bisa dia tahu Aku belum menghubunginya Tadi Kenanga memberitahu Katanya dia mendengar berita kematian Wafa Kenanga Sangat mustahil Istri baru Kang Bah Rudin itu tahu Aku dijemput polisi dan tidak ada warga yang mengetahui peril ini Apa jangan-jangan Musibah yang menimpa Wafa adalah rencana jahat Kenanga? Bisa saja dia berbuat nekat Untuk mendapatkan cinta Kang Bah Rudin saja dia telah memfit aku Bu Mereka ada di sini Bisik Wafa kembali terdengar di telinga Pandangan mengedar Namun aku jumpai sosoknya Hingga jemari nandingin menyatu dengan jemariku Aku ini sejatinya penakut Akan tetapi nurani keibuanku memupu serasa itu Aku ingin keadilan untuk Wafa Mungkin alasannya menjadi arwah penasaran adalah Karena dia juga ingin para pelaku mendapat hukuman yang setimpal Maaf Kang Aku tinggal dulu Ucapku tergesa Tadkala jemari tak bertuan itu menarik Perlahan bayangan Wafa muncul Tubuhnya berbalut baju yang biasa ia kenakan untuk manggung Melayang Karena tak nampak kaki menyentuh lantai Mulu tak berucap Tetapi hati ini yakin Kalau putriku ingin memberi petunjuk Nyimas Panggil kenanga yang entah muncul dari arah mana Sekejap Wafa menghilang Aku bahkan belum jelas menatap wajahnya yang senduh berbulir air mata Mana Kang Bah Rudin Tanyanya dengan mata menengok ke belakangku Dia udah jadi suamiku ya Awas kamu Jangan berani ambil kesempatan dalam musibah Wafa Ibu kenanga Menyelangkan kedua tangan di dada Aku gak pernah memungut barang yang udah aku buang Apalagi sekarang sudah menjadi milik orang lain Yang doyan barang bekas hasil rampas Getusku Kamu masih sombong Meski asat untuk bisa menguasai harta Kang Bah Rudin sudah tidak ada Tampak wajahnya menahan amarah Untuk menghadapi orang seperti kamu Gak perlu dengan kata-kata manis Allah Bilang aja kamu masih marah sama aku Yang udah berhasil menikah dengan suamimu Cih Dendam dan amarah hanya akan menyakiti diri sendiri Bukan orang lain Dan aku bukan orang bodoh sepertimu Yang mudah marah dan dirundung dendam Buang-buang waktu Nyimas Kenanga mengangkat tangannya Seperti biasa Setiap berlibat denganku Dia selalu tak bisa mengendalikan emosinya Tersulut dan nyaris berbuat anarkis Kenanga Apa yang kamu lakuin Kang Bah Rudin mengambil kami Kang Aku Wanita yang lima tahun lebih muda dariku tergagap Mungkin takut kedoknya terbongkar Di depan Kang Bah Rudin Dia selalu bersikap manis Nyimas Kamu gak apa-apa kan Kekhawatiran tergambar jelas di wajah mantan suamiku Aku senang Bukan melihat terat wajahnya Melainkan melihat mimik cemburu yang muncul di balik tebalnya makeup kenanga Bu Mereka akan pergi Liri hembusan angin membawa suara Wafa Dari jarak 3 meter Bayangan Wafa semakin menjauh ke arah lorong menuju parkiran Sebuah mobil berwarna hitam melaju pelan Keluar dari parkiran Apa pelaku yang menudai Wafa ada di dalam mobil itu? Ndak beranjak untuk mengejar Tetapi tanganku dicekak Kang Bah Rudin Kamu kenapa? Mana jenazah Wafa? Rupanya bapak dari anakku tidak sabar ingin melihat putrinya Bayangan Wafa bertambah samar Aku pun tak bisa melepaskan cengkraman Kang Bah Rudin Membuang nafas kasar Aku memintanya melepaskan tanganku terlebih dulu Sebelum akan tahu di mana jenazah Wafa Akan harus tahu dulu kebenaran tentang penyebab kematiannya Apa maksudmu? Bukannya dia kecelakaan sepulang manggung Aku menyaringai Pasti itu penuturan palsu kenanga Ini sudah saatnya aku mencari tahu Apakah kenanga dalang dibalik kematian Wafa? Berdasarkan hasil visum Wafa telah diperkosa Itu mengapa dia meninggal? Diberkosa? Itu sebabnya saya melarang dia menjadi biduan dangdut Ngapain? Toh hartaku banyak untuk menafkainya Kang Bah Rudin begitu murka Wajahnya jelas menggambarkan isi hatinya Nafkah Waktu aku datang meminta bantuan untuk berbat Wafa saja Akang bilang lagi gak megang uang Habis beli pupuk perkebunan Lagian Wafa lebih menyanyi Aku gak bisa melarang dia Raut wajah Kang Bah Rudin berubah Setitik penyesalan dapat aku rasa dari sorat matanya yang berpaling dari pandanganku Sementara kenanga Aku tidak tahu apa yang ia rogo dari tas besarnya Namun seketika bau kemenyan tercium hidung Mulut seperti merepalkan kata-kata Setelah itu Dia mengusap langan Kang Bah Rudin dengan lembut Udah Kang Ini rumah sakit Gak baik ribu disini Sebaiknya kita urus ke pulangan jenazah Wafa Lembut tutur kata kenanga Sama seperti dulu dia merayu Kang Bah Rudin dengan menuduhku berselingkuh Kamu benar Ayo kita tinggalkan wanita ini Dan sikap Kang Bah Rudin berubah seketika itu juga Ayo Nyaris tak tampak ada rasa bersalah di mimik mukanya Kini Kabar burung yang dulu sempat terdengar setelah perceraian ku dengan Kang Bah Rudin Sudah mulai kuyakini Kenanga mungkin main pelet untuk bisa menguasai hati mantan suamiku Singkat cerita Jenazah Wafa sudah dikebumikan Malam hari di rumahku mengandalkan talilan Kang Bah Rudin tidak ada dalam acara mengirim doa untuk anaknya Kenanga pasti tidak akan membiarkan suami hasil rampasannya berdekatan denganku Kecewa Hanya sedikit Lagipula Ini bukan pertama kali Kang Bah Rudin melalakan tugas sebagai seorang bapak Suara Wafa menyanyikan lagu Lesti berjudul Kejora terdengar Bersamaan nebusan angin yang masuk dari jendela Aku menengok Siapa tahu dia ingin memberi petunjuk tentang siapa pelaku yang menudainya Di bawah pohon mangga yang ada di halaman Terdapat ayunan yang biasa aku dan Wafa mainkan sambil melatih vokal Putri kecilku yang beranjak remaja namun tak bernyawa Tengah mengayunkan dirinya Suara merdu terdengar syahdu Tanpa ada sedikit rasa takut Aku pun mendekat Nak Bantu ibu menemukan mereka yang menudahimu Siapa mereka Wafa menoleh Setelah ayunan berhenti bergerak Bola matanya tak nampak Karena tertutup cairan merah yang sebagian menetes ke pipi Masuk bu Aku akan melindungi ibu Katanya parau Melindungi dari apa Ibu hanya ingin kamu tenang di alam sana nak Bu Cepat masuk Kalimat bernadai tekanan kali ini keluar dari mulutnya Bola api kecil terbang melewatiku dan Wafa Hingga memecahkan kaca jendela Aku terkejut Mataku yang berpindah padangan tak sadar Kalau Wafa sudah raib Segera aku masuk ke rumah untuk memastikan apakah ada yang terbakar Namun aneh Di dalam malah tidak ada bekas adanya benda masuk Hanya sisa kaca yang sedikit berserakan Ibu sudah aman Tidurlah Wafa kembali Mendebarkan jantung berdegup lebih cepat Dengan menambahkan tiba-tibanya Melayang di atas lantai Ia lantas keluar dan pintu tertutup sendiri Apakah ini telur atau guna-guna Kejadiannya mirip dengan beberapa tahun lalu yang menimpa mendiang mertuaku Kala itu Ibu menolak Kang Barudin menikah lagi dengan Kenanga Apalagi harus menceraikanku Dia lebih percaya padaku ketimbang fitnah yang dilayangkan Kenanga Akan tetapi Sehari setelah penolakan itu Ibu mengalami kejadian aneh Malam hari ada bola api yang memecah kaca jendela Dan paginya Tubuh ibu seperti terbakar Meninggal dalam keadaan mengenaskan Banyak yang menduga itu adalah telur Namun Kang Barudin seperti tertutup mata hatinya Dia tetap menikah dengan Kenanga Meski ibu telah melarangnya Aku menikah di usia 17 tahun Orang tuaku dan orang tua Kang Barudin berteman Kami dijodohkan Akan tetapi kami memang sudah saling mencindai sejak masih sekolah menengah atas Di kampung Seorang wanita tidak ada yang sekolah tinggi Dalam pandangan kami Kodret wanita hanyalah mengurus rumah tangga Bukan untuk mencari nafkah Namun selakang Barudin menalaku Tanpa sepesarpun harta gonogini Aku baru sadar Kalau wanita juga harus pandai mencari uang Menjadi janda beranak satu Aku bekerja menjadi buru cuci para perangkat desa Yang tidak memiliki pembantu Tetapi istri mereka malas mencuci Aku juga menjajakan jualan milik tetangga Semua aku lakukan demi wafah Meski pada akhirnya Alasannya membuatku bertahan hidup di dunia Ini telah pergi menahuluiku Ponsel milik wafah yang sengaja ku aktifkan Bergetar Menandakan ada pesan masuk Semenjak diterima dari polisi Benda pipi ini memang sudah dalam keadaan tidak aktif Mungkin kehabisan baterai Sayang Walang manggung aku tunggu di tempat biasa Nama kontak yang tertera adalah cintaku Apa wafah memiliki kekasih? Pesan ini diterima di jam sebelum kejadian kematian wafah Namun belum sempat terbaca oleh putriku itu Angin kencang membuka jendela dengan kasar Terbanting Hingga pipa besi bengai tirai Terpental membentur lemari yang tak jauh dari jendela Suasana di luar masih petang Meski waktu subuh sudah terlewat beberapa menit lalu Sosok wafah yang samar tampak dari jauh Semakin mendekat Tak kalah aku berlinjak dan menantap ke arahnya Mereka masih disini bu Lirinya Begitu kedua mata seling melempar pandang Kali ini tidak ada darah yang mengalir dari bola mata Tetapi wajah penuh kesedihan terlukis di wajahnya yang berubah pucat Tak secara seperti biasa Siapa mereka nak Tanyaku dengan suara bergetar menahan sesak di dada Mereka yang menginginkan kita mati Siapa? Kenapa wafah bermain tekat teki? Apa ada yang memugamnya untuk menyebut nama? Mereka dekat bu Aku bingung harus berbuat apa lagi Tangan rasanya ingin merengkut tubuh ramping berbalut gaun putih itu Namun Perlahan wafah menghilang Seiring terbit diam mentari yang tak sabar mempersembahkan pagi Tubuhku terkulai Aku tak tahu harus mulai dari mana Kata wafah mereka sangat dekat Tapi di mana? Bahkan polisi pun belum menemukan titik terang dalam kasus ini Atau Sepengirim pesan tadi pagi ada sangkut pautnya Dan bukan kenangan yang menjadi pelaku Ketika sedang diliput kebingungan Pintu depan ada yang mengetuk Rupanya Kang Warudin datang Mau apa akan kesini? Ah Kang mau ikut cari pelaku yang menudai wafah Gak usah repot-repot Kang Udah ada polisi yang bertugas Tapi kita sebagai orang tua juga harus turut andil Kita Aku terkekeh Terdengar sangat lucu pernyataan Kang Warudin Sejak bercerai Apa pernah dia berpikir kalau kami adalah orang tuanya wafah? Tidak Sama sekali tidak Hanya aku yang merasa seperti itu Dia bahkan melupakan tanggung jawab untuk membiayai sekolah wafah Kamu kenapa Nyimaz? Ingat Wafah itu dari dagingku Mimiknya tampak kesal Kamu benar Kang Silakan kalau kamu mau membantu polisi Sebaiknya kita jalan di arah yang berbeda Tertegun Kang Barudin malah menarik lenganku hingga tubuh kami semakin intim Kamu jangan egois Kita harus kerjasama Wafah butuh keadilan Ucapnya diiringi dari citan gigi yang beradu Nyimaz Kenanga datang Lantas menarik tubuhku menjauhi Kang Barudin Dan Dia menamparku dengan cukup keras Apa yang kamu lakuin Kenanga? Kang Barudin membalas tamparannya Rasa perih di pipi memudar Melihat pemandangan langkah ini Mungkin perasaan cinta Kang Barudin untuk Kenanga sudah berkurang Aku menyaringai Senang karena Kenanga mendapat pelajaran tanpa aku yang bertindak Dia berbalik ke arahku Kenanga menatap dengan penuh kemerkaan Awas kamu Nyimaz Ancamnya liri Nyimaz tidak salah Kenapa kamu main tampar? Kang Barudin mendekatkan diri pada Kenanga Nyimaz itu mantan istri kamu Kang Pasti dia merayu kamu lagi dengan alasan wafakan Ngawur kamu Aku datang kesini bukan dia yang meminta Allah Kamu pasti bohong Kalau kalian mau ribut Tolong jangan di rumahku Aku melerai Membodoh orang pasang mata menolek arahku Keluar kalian dari rumahku Lanjutku sambil menunjuk ke pintu Nyimaz Urusan kita belum selesai Kenanga menghendakkan kaki ke lantai Setelah itu keluar lebih dulu Cepat kamu susul Kang Aku gak mau diem membawa warga untuk mengerbe kita Kang Barudin diem tak membalas ucapanku Mungkin dia merasa bersalah Karena istrinya telah menamparku Bunyi benda berbahan kaca yang pecah Terdengar dari arah dapur Bergegas aku memastikan setelah menutup kembali pintu Seperginya Kang Barudin Rupanya seekor kucing berdiri di atas jendela dapur Aku mengusirnya supaya hewan berkakek empat itu pergi Namun Kucing itu malah terus mengeyong Seolah memancingku untuk mendekat Begitu aku berada di ambang jendela Kucing melompat dan berlari Karena motor yang terparkir di depan warung busa lama Beberapa detik Lelaki memakai helm menaiki motor Begitu mesin motor itu menyala Wafa muncul duduk di jok belakang Aku mempertajam penglihatan Dia memang Wafa Jarak warung tidak terlalu jauh Mata membalas pandangan Wafa yang menoleh ke arahku Tangannya melambai Apa lelaki berkendara motor itu Merupakan salah satu pelaku? Ataukah dia kekasihnya Wafa? Dengan mengabaikan perut yang keroncongan Aku segera mengambil sepeda Lalu mengayuhnya mengejar motor yang ditemani Wafa Hei kamu tunggu Aku berteriak memanggil pemuda berhelem warna biru dan putih Tak dapat sawutan Aku terus mengejar hingga keluar desa Semakin jauh Wafa yang masih berada di jok belakang motor semakin tak terlihat Pakiku kaku menan lelah Dan akhirnya aku menyerah Dan akhirnya aku menyerah Pandangan mengedar Bukan pemukiman warga saat ini yang aku jejaki Melainkan ladang nan luas memanjakan mata dengan hijaunya area persawahan Nafas tersengal Udara pagi yang sejuk dapat mengurangi penatku Sepedaku biarkan bersadar di tiang gugup Sementara aku duduk di atasnya Angin mendadak kencang Awan hitam menggelapkan mata Tubuhku kaku Dan dari kejauhan mendekat sebuah motor Mendadak hujan kian lebat Tapi aneh Aku justru tidak merasakan percikan air yang turun dari langit Kita bertemu di sini, Neng Ucap si pengendara motor Wanita di belakangnya turun di sampingku Begitu helm yang menutup wajah dibuka Wanita itu adalah wafa Mulut ingin mengeluarkan kata Akan tetapi kami seperti berada dimensi yang berbeda Bahkan untuk memeluknya saja Aku tak bisa Hujannya lebat sekali pak Gimana ini? Coba aja Tadi Neng gak maksa pulang Hmm Aku ada janji sama pacar saya Ya pak Kalau pulang lebih awal kan Aku gak akan terlambat sampai ke rumah Meski harus ketemuan dulu Pintar kamu, Neng Mau gimana lagi? Ibu belum mengizinin aku pacaran Jadi ya Harus umpet-umpetan dulu Aku terus memperhatikan wafa yang mulai kedinginan Hingga beberapa menit kemudian Ada dua motor yang juga ikut berhenti Empat lelaki bergabur dengan wafa dan Kang Ojek Kalau bapak gak mau mati Cepat pergi dari sini Salah satu dari mereka mengancam Kalian mau apa? Tukang Ojek kian takut Karena lehernya sudah dicekik salah satu dari mereka Kami mau bersenang-senang dengan gadis yang disuruh juragan untuk kami bunuh Siapa kalian? Wafa pun tak kalah ketakutan Akhirnya Tukang Ojek terpaksa meninggalkan wafa sambil mendorong motornya di tengah hujan Dia tak sanggup menolong putriku Jangan pegang-pegang Wafa mulai berontak Tatkala tangan para penjahat mulai bergerliah Nafasku sudah sesak Melihat adegan mereka menghujam tebu wafa Digilir empat pria sekaligus tanpa jeda Membuat wafa tak berdaya dan akhirnya meninggal Aku berteriak Berusaha menghentikan semuanya Tetapi sia-sia Dinding kaca seolah membedengiku Dan teriakan bahkan terpantul Hanya terdengar di telingaku Tak bernyawa Tubuh wafa dibiarkan terbujur secara mengenaskan Detik demi detik Sinar matahari menembus awan hitam Dan menghentikan hujan Terdengar lagu dangdut milik Rita Sulgiarto yang berjudul Layang-layang Merdu Karena memang itu suara milik wafa Aku mencari sumber suara Di seberang jalan ada pohon waru yang doyong menempel tanah Wafa duduk di atasnya sambil mengayunkan kaki Dia membalas tatapanku sambil terus bersenandung Seutah senyum ia berikan Aku yakin Dia sedang menguatkanku yang sudah berurai air mata Bantu ibu membalas mereka yang menudahimu nak Parauku Tubuh terhuyung Namun terus ku pepuk tenaga supaya bisa kuat mengayun sepeda hingga rumah Baru saja ndak pergi Mobil pick up berhenti di depanku Aku kenal mobil itu Milik Kang Barudin Nyimaz Kamu lagi apa disini? Aku ingat perkataan salah satu pelaku pelecehan Dia bilang seorang juragan yang menyuruhnya membunuh wafa Apa juragan yang dimaksud adalah Kang Barudin? Nyimaz Mantan suamiku itu keluar dari mobil Akang sendiri ngapain disini? Selidiku Akang gak akan tinggal diam Mendengar wafa menjadi korban pelecehan Akang akan ikut mencari tahu pelakunya Mendengar itu Perasaan keburu-keluru Lagipula Kang Barudin tidak mungkin tega membunuh dari dagingnya Kecuali ada Sultan Kenanga Akang sendirian Iya Akang juga gak memberitahu Kenanga Semerbak aroma melati tercium hidung Bu Ikut bapak Liris suara wafa terdengar Aku tidak tahu maksud dari wafa menyuruhku berada dalam satu mobil dengan bapaknya Tetapi aku akan mengikuti Siapa tahu ada petunjuk yang bisa mengarah ke belaku Kang Boleh aku ikut pulang? Kakekku capek Ngayuh sepede jauh banget Boleh pastinya Biar aku naikkan sepede kamu ke mobil ya Kang Barudin melakukan apa yang ia ucapkan Aku pun masuk ke mobil terlebih dulu Di bagian depan mobil Ponsel Kang Barudin tergeletak sembarangan Ponsel itu berdering Kontak atas nama Kenanga memanggil Haruskah aku angkat untuk membuatnya cemburu Biar aku yang jawab bu Wafa mengejutkanku dengan muncul tiba-tiba Wajahnya mendekati layar ponsel Belum mengeluarkan kata Kang Barudin datang Siapa yang nelfon? Kayaknya Kenanga Aku gugup Takut Kang Barudin menganggapku lancang Dia segera merepon selnya Lantas mematikan nada dering Kenapa gak diangkat? Aku lagi gak mau diganggu Kami saling diem beberapa detik Ketegangan mengisi dalam mobil Apa tadi kamu menemukan petunjuk? Tanya Kang Barudin Enggak Jawabku Aku tidak mau cerita tentang apa yang aku lihat tadi Entah kenapa Hatiku belum yakin Kalau Kang Barudin tidak ada hubungannya dengan kejadian yang menipa Wafa Bisa saja Dia dan Kenanga merupakan dalang Meski aku tidak tahu motifnya Cerita pun bersambung Nantikan kelanjutan ceritanya Hanya di channel Tentang Misteri Terima kasih telah menonton!